Terima kasih atas waktu dan keempatannya. Saya mau bertanya, sering didengar ataupun terdengar pepatah lama bilang kalau sering berjumpa bisa jatuh cinta. Orang-orang tua dulu sering bilang gitu. Andai usur kami jumpa, tunggu lebih, ngetendu aku katanya gitu. Tapi ada satu buku yang saya baca, katanya. Apa itu? Ada satu buku saya baca dari Kalin Gilbran. Dia bilang, cinta tidak akan tumbuh dalam pertemuan yang berkali-kali bahkan berabad-abad. Kalau cinta tidak tumbuh di pertemuan yang pertama. Jadi, kalau menurut firman Tuhan ini tadi, dibaca bahwasannya Ripka dan si Ishak, mereka tidak banyak cakap gitu. Langsung jumpa, gitu pertama langsung jatuh cinta. Gitu berjumpa langsung jatuh cinta. Kalau kami di zaman yang sekarang ini Pak, itu bagaimana? Terima kasih. Belum jumpa ini. Kalau ada yang sudah jumpa? Iya. Jadi, yang dibilang Abram tadi, dengar gitu. Jadi, dulu ada orang tua yang kadang-kadang lihat kita dengan perempuan atau sebagian laki-laki. Anaknya perempuan, dia tidak suka dengan laki-laki itu. Bacikang bagi nanda-nina. Mengenai kereta yang dina aku, katanya. Tapi, kalau laki-laki itu naik mobil Portuner datang, katanya, tidak apa-apa bagi. Jadi, ada apa yang dikatakan Paulus itu. Aku tidak mengetahui apa-apa selain Kristus. Supaya imanmu jangan dibangun di atas hikmat manusia. Kata Paulus itu ke jemaat Korinti. Yang kita dengar itu kebenarannya umum. Memang kalau sering dekat, ya bisa. Ya bisa. Makanya, kadang-kadang, kita orang Karo yang tidak seharusnya menikah itu. Kalau lari, dia harus turangku, turangnya belit. Ya, jadinya. Itu sebenarnya masih dekat dengan Alkitab. Karena masih satu darah gitu. Memang bisa terjadi. Hancana, dalam buku yang kamu baca itu pun, ada juga orang dicoba, dicoba. Eh, pelader. Makanya, ada satu ahli teologi, yaitu Jirat Bray berkata, jangan, jangan dicoba, jangan dipaksa. Panda bisa dipaksa, katanya. Panda itu masa suburnya hanya 38 jam. Jadi, dibuat satu kandang dia dengan yang jantan. Masa subur panda betina hanya 35 jam. Jadi, disitulah dicoba, dipaksa kawin begitu. Tapi kalau manusia, nggak bisa juga begitu. Jadi, antara yang dua ini, langsung jatuh cinta. Adina, Mbak Renda, katakan cinta monyet. Aku sebenarnya belum ngerti, entah kenapa dia buat itu namanya, cinta monyet. Nggak tahu saya. Ada cinta monyet. Eh, maka Nalit kasih ngatakan, adik cinta pertama, cinta monyet. Gitu juga. Itu juga dulu ku dengar. Jadi, endalik kebenaran-kebenaran umum, tapi lah absolut. Ya, jadi, dua-duanya itu benar. Tapi, belum menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi, ada langsung jatuh cinta. Ah, pagi lah nika bagi. Nanti saya kangen, nanti saya. Oh, nika bagi. Tapi nika berjuang terus-terus, lalap-kalau muncul. Jadi, si payo apai? Si payo, menurut Alkitab, ini termasuk pimpinan Tuhan, karunia. Jadi, karunia dahi, baskai surat-surat Tuhan dah bertumbuh dia. Ini kita baca ya. kita baca dulu Roma pasal 12 tadi yang sudah kita baca. Jadi, di sini tadi, sudah dikatakan tadi pasal 12 sayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi, bisa kita belajar dari dunia, mengetahui cara dunia, tapi bukan itu dari standar kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah anda Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, sehingga dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sehingga, kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Salah satu kita mengerti pimpinan Tuhan dalam panggilan Tuhan dalam menikah, kita berpikir itu sederhana, yang membuat kita tidak mengerti selalu lebih tinggi dari yang sepatutnya kita pikirkan. Jadi, bansindah teman gelukta, bas pikir rentang, ada juga kulihat di Facebook itu, dia masih single. kalau ada yang suka, dia buatnya syaratnya. Syaratnya ada kerinan, entah dari mana diambilnya itu, tingginya segini, pendapatannya segini. ini labu bagi bagi Tuhan. Selanjutnya, ayat empat, sebab sama seperti ada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota tidak mempunyai tugas yang sama. Demikian juga, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat enam, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya, jadi ada karunia. Mengajar, baru mengajar. Jadi mirip dengan Amos pasal 3 tadi, tidak mungkin hanya satu pihak. Tidak mungkin melayani tanpa diberi Tuhan karunia. John Piper berkata, ini nanti kita lihat alkitabnya. John Piper berkata, Jikalau itu kehendak Tuhan, ketertarikan akan ke suatu panggilan akan meningkat. Ini berdasarkan kolose pasal 3, ayat 15. Damai sejahtera Kristus memimpin engkau dalam membuat keputusan. Jadi saya memegang prinsip, jikalau itu dari Tuhan, memang kita tidak ada yang sempurna, tapi bertumbuh. Rengenana Teta. Kita makin mengenal kelemahannya, kita makin bisa menerima dia. Ini yang saya setujui. Jadi tidak kontradiksi, pimpinan Tuhan dengan kita. Seperti tadi, panggilan Tuhan, penuhilah bumi. Anak cuculah, penuhilah bumi. Dan memang tidak baik kalau kita tidak memenuhi bumi buat diri kita. Jadi, kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera kita tidak pernah kontradiksi. Jadi, jangan kita berpikir, aku menikah karena itu panggilan Tuhan. Sebenarnya aku tidak suka. Aku tidak damai sejahtera, tapi ya demi Tuhan. Jadi, tidak boleh dikira, tidak boleh dikira, tidak boleh dikira simpel. Jadi, tidak boleh dikira, tidak boleh dikira, tidak boleh dikira. Tapi makin jelas, makin jelas. Makin damai sejahtera. makin yakin. Nah, inilah. Filipi pasal 2 ayat 13 ya. Jadi, langsung secara eksplisit, menikah begini, tidak memang. Tapi, prinsip-prinsipnya itu sama. Filipi 2 ayat 13, kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 13, satu, dua ayat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau itu, dari Tuhan, Tuhan mengerjakan. Tuhan menggugah hati kita. Tuhan memberikan kepada kita simpatik, senang, jatuh cinta. Demikian, dari perempuan, demikian dari laki-laki. Jadi, pertanyaan Bram tadi, condong kanan, satu, satu condong kiri ya. Satu, dan sekali, jumpa, langsung jatuh cinta. pokoknya itu. Inilah simsonnya. Pokoknya, menggugah hati kita. Dari anda, dari anda, pokoknya. Iyalah kat bangsa, pokoknya, menggugah hati kita. Akulah nak macam mana, Pokoknya. Anda simsonkah bagi? Jadi, dikandai, cubahkan kah? Lelah kat teku bagi, cubahkan saja. Lelah kat teku bagi, dikandai, teruskan sanggup, katulah nubani, sada-sada. Langkah? Eh, anda lah, labu sadapi, pastuha nari. Jadi, pastuha nari, bertumbuh, anda iya, kedua anak. Anda menina paulus, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, maupun kerjaan, menurut kerelaannya. Jadi, adina, lalit hati yang enak, labu mungkin. Tapi adina, pernah kita jatuh cinta, bunga-bunga, syarabkan kabah, lah, enggak tentu, sebab mimpi anda bagi kata, kunda cinta monyet. Kalian, kelas berapa mulai jatuh cinta? Kutanya anakku, Don, kamu pernah jatuh cinta? Pernah, udah kedua. Waktu itu dia, kelas lima. Sekali dia lari-lari, senang dia. Kenapa? Aku tadi, jantungku mau cobot, katanya. Maaf ya, nak cerita sedikit. Jantungku, kenapa aku bilang? Mau kamar mandi aku, ketemu sama dia. Siapa namanya? Enggak mau, katanya. Baru apa? Aku bilang. Barunya bisa. Baru manik, katanya. Jadi, anak sekarang, kelas lima SD bisa jatuh cinta. Betul kan, Don? Kelas lima SD waktu itu ya, SD ya. Iya, jatuh cinta. Iya. Masih SD lah, aku ingat. Jadi, jatuh cinta itu, gak ada masalahnya. Wajarlah. Jangan nanti, sudah berapa? Empat puluh. Pernah jatuh cinta. Apa jatuh cinta? Kan gawat juga. Mana kalian lebih senang? Iya. Perlu jatuh cinta, tapi terkontrol. Satu, dua ya. Perlu jatuh cinta. Tapi terkontrol. Jangan nanti, terlalu boros, royal kan. Sana, sini. Jatuh cinta itu, memang, bahaya juga. Tapi kalau total, gak pernah, gak cocok juga. Inilah kalau ada, yang tulis, bisa juga. yang terlalu boros. Terima kasih. Oh entah Ya sebetulnya tadi Bapak sudah menyinggung juga sedikit Tapi saya ingin Tapi saya belum mengerti sekali ya Di kitab Matthew 19 Dikatakan ada orang Yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir dari Karena memang ia lahir demikian Dari rahim ibunya Itu Matthew 19 Ayat yang ke 12 Jadi ada orang itu Tidak bisa kawin karena memang Ia lahir demikian dari rahim ibunya Dan ada Orang yang dijadikan Demikian Oleh Orang lain Berarti ada dua Dua ini ya Dari rahim ibu Ada juga orang Tidak bisa kawin Oleh orang lain katanya Saya belum mengerti ini Pak Bisa Bapak jelaskan Ya kalau dari Ya kalau dari Rahim ibunya memang Dia tidak Seperti Umumnya kan gitu Dan di sini Dan di sini Ada karena Ada orang yang dijadikan demikian oleh Orang lain Ya Ini pernah saya baca Tafsiran itu Mungkin Mungkin ada benarnya juga Ini karena Ada orang yang Menghianat begitu Sepertinya dia sudah Pacaran Dan Ada tindakan Orang Bisa pacarnya itu Bisa orang lain Gitu Jadi Dari lahirnya Dari kemauannya Dari tubuhnya Bisa Tapi Ada yang Menghianat Atau ada yang Mencegah Begitu Jadi ini bukan Karena Rencana Tuhan Tapi karena pihak Keberdosaan manusia Pihak Keberdosaan manusia Tapi Dalam Kristus Sebagaimana Paulus berkata Dari Semua Orang Berdosa Akulah yang Paling Berdosa Keselamatan Kristus itu Sempurna Kalau kita Sudah di dalam Tuhan Keselamatan Sudah Sempurna Semua itu Bisa di Ampuni Kristus Dan dibuat Kristus Ciptaan Yang baru Ya Jadi Ada Pihak yang Menghalangi Atau Membuat itu Tidak jadi Berkhianat Tapi Kalau Itu bukan Dari pihak Kita Keselamatan Penegusan Kristus Sempurna Kita Kita Bisa Lagi Buat Yang Baru Jadi Pernah Ada Kejadian Dia Muslim Dia Bertobat Istrinya Tetap Muslim Istrinya Itu Tidak Mau Lagi Tinggal Dengan Dia Dan Akhirnya Dia kan Mesti Sendiri Ini memang Sudah Menikah Karena Dia Sendiri Dia Bertanya Kepada Pak Stepentong Ya Kalau Memang Karena Imanmu Istrimu Tidak Mengizinkan Kau Lagi Tinggal Rumah Sama Dia Berdoa Untuk Menikah Dan Dia berdoa Dan Dia Menikah Jadi Dalam Surat Paulus Juga Di Korintu Begitu Kalau Ada Orang Yang Belum Bertobat Sudah Menikah Setelah Menikah Salah Satu Bertobat Yang Sudah Bertobat Itu Tidak Berhak Menceraikan Yang Belum Bertobat Malahan Dia Harus Menanggung Ketidak Bertobatan Pasangannya Itu Berjuang Untuk Dia Bertobat Tapi Jika Pasangannya Itu Meninggalkan Dia Karena Imannya Kamu Bebas Kata Paulus Jadi Kalau Sudah Menikah Pun Ada Orang Lain Yang Berbuat Begitu Pengampunan Kristus Keselamatan Membuat Dia Bebas Untuk Menikah Lagi Dan Tidak Berjina Apalagi Ini Dia Masih Pacaran Mungkin Pacarnya Yang Berhianat Mungkin Mungkin Ada Orang Lain Yang Menghalangi Tapi Dalam Kristus Tidak Apa-apa Maksudnya Tidak Apa-apa Jangan Biarkan Itu Menghalangi Karena Ada Kesempatan Untuk Menikah Jadi Tuhan Mengerti Pergumulan Ini Memang Ada Orang-orang Yang Demikian Dan Saya Beberapa Kali Bertemu Dengan Itu Di Kampung Kami Di Tiga Panah Dan Ada Orang Yang Sampai Tuhan Tuhan Menikah Dan Dia Menyesal Karena Itu Tidak Ada Orang Menghianat Tapi Dalam Tuhan Iyalah Iyalah Dia Bagaimanapun Juga Tapi Kita Mengenapkan Pimpinan Tuhan Atau Apa Yang Ada Di Pihak Manta Atau Sama Seperti Yang Saya Ungkapkan Ini Ada Pihak Orang Lain Ini Menghianat Dan Ada Orang Yang Menghalangi Tapi Dalam Tuhan Kita Tidak Finis Dalam Tuhan Masih Ada Pengharapan Baik Dengar Tak Dengar Ya Terima kasih Untuk Kesempatannya Kalau Disuruh Bertanya Sebenarnya Saya Tipe Orang Yang Suka Bertanya Jadi Jika ada Disuruh Tanya Pengen Nanya Apalagi Tadi Banyak Yang Diceritakan Disini Saya Bercerita Bertanya Cerita Boleh Bercerita Sedikit Bagaimana Tentang Ini Tadi Sesi Ketiga Tentang Pasangan Hidup Saya Banyak Belajar Bagaimana Dengan Belajar Dengan Hambat Tuhan Yang Melayani Kami Di Tanjung Langkat Pak Lingga Dan Ibu Saya Banyak Belajar Dari Mereka Bagaimana Pasangan Yang Di Dalam Tuhan Ternyata Seperti Ini Jadi Disini Sampaikan Bagaimana Cerita Tentang Bapak Dan Ibu Tadi Dikatakan Bagaimana Bapak Banyak Yang Suka Pasti Ketika Bapak Bertobat Dan Pasti Mau Mengabarkan Injil Ke Siapapun Tanpa Terkecuali Dan Tadi Dikatakan Banyak Itu Yang Namanya Cewek Yang Dilayani Pasti Tidak Bisa Dipungkiri Sebelum Bapak Bertobat Sudah Banyak Yang Suka Apalagi Ketika Bertobat Pasti Ada Hal-hal Yang Positif Yang Terjadi Pasti Ada Yang Namanya Mungkin Mungkin Aku Tidak Tau Bagaimana Bapak Alami Pasti Ada Cewek Yang Suka Sama Bapak Terus Berharap Banyak Sama Bapak Jadi Seperti Apa Bapak Menyikapi Itu Dan Tadi Ibu Juga Katakan Banyak Cewek Yang Lebih Cantik Lebih Ini Lebih Itu Dari Ibu Dan Ibu Gimana Sikap Dan Perasaan Ibu Gitu Ketika Ketika Melihat Bapak Banyak Cewek Cewek Yang Naksir Dan Suka Sama Bapak Mungkin Itu Bisa Dijawab Terima Kasih Ya Waktu Saya Melayani Ke Sekolah Sekolah Akhirnya Saya Dengar Dari Siswa Siswa Itu Setelah Berapa Tahun Disitu Melayani Anak Anak Sekolah Itu Senang Gitu Anak Sekolah Itu Senang Akhirnya Saya Sadar Juga Saya Bahaya Gitu Iya Anak Sekolah Anak SMA Gitu Jadi Ada Orang Tua Tanya Sama Anak Itu Gimana Pendeta Kalian Itu Katanya Orangnya Cakep Katanya Jadi Akhirnya Anak Anak Sekolah Itu Juga Kadang Dekat Sama Aku Ngomong Gitu Anak Sekolah Yang Dia Mereka Kena Bagi Cuma Satu Kek Bapak Katanya Jadi Disitulah Saya Sadar Saya Bahaya Dan Waktu Itu Saya Pulang Ke Rumah Saya Menangis Dan Sebagai Manusia Ada Juga Perasaan Gitu Senang Sama Perempuan Tapi Dalam Ketetapan Iman Saya Saya Dihadapan Tuhan Waktu Dulu Sebelum Menikah Waktu Cerita Ibu Tadi Pernah Saya Ambil Keputusan Dihadapan Tuhan Saya Lebih Baik Mati Daripada Menikah Bukan Dengan Orang Yang Ditetapkan Tuhan Dan Setelah Itu Kejadian Ini Saya Sadar Datang Lagi Pencobaan Hari Itu Juga Itu Saya Ambil Keputusan Berdoa Aku Lebih Baik Pulang Ke Surga Daripada Jatuh Kedalam Dosa Ini Begitu Itulah Itulah Keputusan Keputusan Yang Saya Ambil Memang Tuhan Mengizinkan Kita Di Tengah Dunia Ini Yang Ada Pencobaan Tapi Pencobaan Itu Tidak Melampaui Kekuatan Kita Dan Apa Yang Dikatakan Bapak Agustinus Sebelum Adam Dan Hawa Berdosa Dia Bisa Pilih Berdosa Atau Tidak Setelah Adam Berdosa Dia Tidak Mungkin Lagi Pilih Berdosa Atau Tidak Dia Terus Hanya Bisa Memilih Berdosa Setelah Kristus Menempatkan Kita Bisa Berdosa Atau Tidak Jadi Pencobaan Ada Dan Tuhan Yesus Sudah Berkata Kepada Petrus 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 Iblis Sudah Diizinkan Mencoba Engkau Semua Tapi Aku Sudah Berdoa Supaya Jikalau Iman Bangkit Engkau Bisa Menghibur Teman Teman Ini Ada janji Tuhan Tidak Melampaui Kekuatan Kita Tapi Ada Pribadi Kita Yang Memilih Dan Dalam Hidup Saya Kalau Dosa Dosa Sudah Mengancam Itu Hidup Mati Jikalau Saya Sudah Berdoa Begitu Saya Lebih Kuat Dan Memang Jujur Saya Berdoa Saya Lebih Baik Mati Dari Pada Jatuh Kedosa Ini Kita Sering Juga Begitu Kembali Lagi Ada Pencobaan Kan Begitu Engkanya Langsung Kita Berdoa Begitu Habis Pencobaan Tidak Seperti Hari Ini Di Tangan Kita Ata Gadget Semua Kadang Kadang Kita Tidak Kita Seperti Antai Bilang Tadi Kita Melihat Olahraga Gitu Olahraganya Renang Lari Dan Memang Dipositi Itu Tetapi Ada Keputusan Kita Waktu Kita Tersendiri Dengan Tuhan Itu Menguatkan Kita Dan Saya Pribadi Ini Jarang Ditanya Saya Pribadi Dosa Yang Mengancam Saya Itu Langsung Saya Perhadapkan Hidup Mati Hidup Mengikut Tuhan Atau Lebih Baik Mati Jangan Lagi Berbuat Dosa Itu Kata Paulus Orang Yang Berjinah Doakan Tubuhnya Supaya Hancur Demikian Kata Paulus Hancur Supaya Rohnya Diselamatkan Jadi Hidup Mati Itu Yang Saya Ambil Keputusan Kalau Pak Stepentong Dia bilang Saya Sepak Jadi Kalau Ada Yang Goda Sepak Katanya Itu Pernah Mempengaruhi Saya Tapi Bagi Saya Lebih Kuat Hidup Mati Lebih Baik Mati Dari Hidup Kalau Jatuh Kedalam Dosa Yang Pertanyaan Yang Tadang Pertanyaan Yang Semua Kita Akan Mengalami Lanjut Masih Masih Ada Yang Terima Yang Berkaya Masa Karo Belum Ya Jadi Aku Nung Kena Teko Siti Nah Bagi Ngkong Desikira Jendalit Dilah Kinde Dua Pulu Dua 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 Pulu Diberulik Sebelas Pertanyaan Uga Seharusnya Kita Kala Rekinit Membangun Relasi Apakah Pendekatan Di Antara Kita Lalit Ikatan Pacaran Tapi Dinalit Socok Pasisi Utara Uga Seharusnya Kita Berteman Tanpa Kita Dekat Tanpa Dinile Orang Bopacarno Soalnya Dekat Kita Mis Kari Akak Kala Oh Pacarna Pemuda Pemuda Sesama Pemuda Pemudi Karena Sesama Diberulik Langsung Dituduh Oh Pacarna Diberulik 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 Berteman Adina Cocok Siapa Serius Uga Seharusnya Kita Pertanyaannya Uga Seharusnya Sesama Kita Pemuda Pemudi Berteman Tapi Adina Cocok Serius Oke Pertanyaan Kedua Apa Nggak Saja Batas Batas Kita Harus Jujur Men Teman Tasi Mesti Ajak Relasi Apakah Perlu Tahan Uga Dosa Masa Lalu Atau Singgung Dekah Lapa Nari Ungkit Ungkit Saja Batas Batas Nah Harus Kita Jujur Atau Memang Harus Uga Kina Masa Lalu Tasi Jelaskan Atau Memang Alit Kari Waktu Menjelaskan Enda Langsung Kejawab Pertanyaan Kedua Ada Dua Pandangan Tentang Pengakuan Dosa Enda Ibah Sekalangan Hamba Hamba Tuhan Lid Kerinana Seperti Bagi Kata Dimas Dai Ibukakan Kerinana Alit Kasih Ngata Kenca Hal Si Penting Si Perlu Labung Atakan Tasi Dibandai Iyalah Jujur Tapi Memang Kini Penting Untuk Kedepan Adilah Yungkapkan Jadi Nalit Sebagian Hamba Tuhan Kerinana Bukakan Dosa Lid Sebagian Hamba Tuhan Si Penting Untuk Kebaikan Dua Anak Untuk Masa Depan Enda Pernah Kugumulkan Ras Pernah Aku Sada Tim Ras Kalah Si Bagian Pertama Ras Si Kedua Enda Si Pertama Enda Pernah Aku Gawungku Langham Pricing Temanku Kudai Bagi Gaya Nabas Gerejana Sindar Bahasa Aku Ergumul Memang Aku Labu Lid Pernah Dengar Ku Ajarkan Bagaiman Jemaat Tapi Kenca Jumpa Kamiras Dai Buka Kini Ngesi Tuhu Bagi Pertanyaan Dabrindai Dengar Ku Begit Jawapan Ibas Pak Stepentong Nari Ruin Fakta Si Terbukaya Kerinana Labur Hulina Lid Cerai Mulihkan Adi Pacar Lid Hubungan Narta Adi Keluarga Lid Dengar Cerai Turikana Pemana Uga Perbahanan Perbulangan Diberung Pemina Bagi La Terterima Dekarana Dengar Cerai Padahal Anda Tujunda Mahuli Dengar Ku Begikah Khotbah Endala Ku Tekhise Lapak Setiap Tung Tapi Ku Inget Isi Khotbah Nandai Ras Anda Ku Pertimbangkan Bagaimana Alkitab Memandang Dosa Paulus Nina Ia Sekalak Si Perdosana Tapi Dosa Paulus Si Utama Ia Menganyaya Murid Kristus Adi Stepanus Sebagai Daniel Lali Dicatat Dosana Jusup Lali Dicatat Dosana Endala Berarti Kala Endala Dosa Daud Daud Kata Kata Kena Man Bandu Bandu Saja Tuhan Akur Dosa Jadi Alkitab Sendiri La I Kata Kena Kena Dosa Dosa Siban Umat Tuhan Baik Nabi Baik Rasul Baik Umat Tuhan E Makan Labu Penting Kerinana Ngkai Maka Bage Tuhan Tahna Tuhan Mengampuni Kita Alu Sempurna Manusia Andai Pihak Si Lemah Tuhan Engkau Mengampuni Bansia Lengadung Jadi Aku Kupegang Si Keduan Andai Dosa Sir Bahasa Kita Mengkhianat Mantuhan Ras Pasangan Mesti Dibukakan Tapi Linda Dosa Si Engkau Kita Bertobat Engkau Terbuka Kita Kutuhan Ras Engkau Ampuni Tuhan Engkau Mendai Sebagian Siturikan Tapi Lakin Anda Kugelem Kasih Katakan Pak Stepan Tuhan Engkau Dung Basia Engkau Ampuni Tuhan Engkau Nasi Turikan Kain Nasi Bermasalah Untuk Kedepan Nasi Turikan Engkau Bias Sebab Nadi Turikan Reformasi Muncul Rekitekan Pengakuan Dosa Lala Beladung Aku Keng Bundar Kari Serumar Dosa Kaya Malahan Bansi Terus Pergumulan Dosa Bansi Kita Kumpul Bagi Karir Dosa Apakah Endak Kerina Perlu Utara Keman Kalah Sidi Ban Tapi Kita Menghianat Tuhan Adilah Siturikan Landai Mabasi Menghuli Untuk Masa Depan Siturikan Sebab Nalit Dai La Terterima La Boban La Ampuni Tuhan Keberdosan Si Megiberitan Dai La Terterimanya Sada Nari Masalah Si Lain Beranikai Arban Dosa Si Bagi Emal Karena Senang Aku Adina Turikan Uga Kenak Erdosa Bagi Tapi Adina Enggo Biasa Akab Bek Ibas Nurikan Sa Lid Sada Bahaya Sidi Biasa Akab Kalah Yang Pemanandai Kesaksian Anta Lid Anak Anak SMP Si Lengajel Sepertu Tuhan Tadi Pun Dia Saksi Gitu Bagi La Idah Nala Tertangkap Nga Enda Sada Penyesalan Enda Sada Nugrah Tuhan Enda Ia Pertimbangan Enda Menyap Seti Pertimbangan Jadi La Bukrina Nama Basimah Lid Erbah Hanca Biasa Ngordong Sakari Ngakuka Erbah Hanca Kalah Beranika Si Si Berdoa Kenda Si Barja Duh Nama Si Pertama Ndai Gwange Gelah Kala Kita Lah Pacar Nabi Gw Seharusnya Kita Pemuda Pemudi Minggu Agak Berumur Gw Seharusnya Kita Berteman Tanpa Langsung Dijer Sekalak Wah Kalah Pacaran Kalah Gwenda Padahal Ndai Teman Dengan Lang Ndili Ranah Untuk Serius Jadi Biar Aku Gw Diantara Kita Gw Melala Si Dunguda Nak Prana Memulai Untuk Berteman Saja Lepang Gw Soalnya Biar Gw Dijer Sekalak Wah Kalo Gw 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 Seharusnya Kita Berrelasi Berteman Berteman Tapi Gw Gw Ukur Serius Apakah Langsung Saja Ungkapkan Atau Dalani Saja Lebih Berteman Serius Enggak Kari Ungkapkan Ndai Enda Lid Pandangan Umum Pandangan Umum Enda Secara Baspusuh Hati Nurani Pandangan Umum Enda Jadi Kebiasaan Menjadi Suara Hati Nurani Jadi Lid Sada Perbedaan Pandangan Pandangan Umum Tiap Zaman Aku Cerita Pacaran Aku Barang Pernah Pacaran Basingan Gelap Sangat Dua Kali Jika Bapak 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 Eh maka ke rumah kakakku Kita nengkuku dulu teman Jadi nah Bas Kamilah nengku Ngenin Sigundarika Eh kurang nyamankah Jadi nah Ngulik pergeseran secara Waktu Tapi Lika Kita dahin memang Ras-raska Ya melayani igreja Kegiatan igreja ras-raska Enda pekari Bacika anggap kalang Anggukah pacaran Bagaimana penungkunan Gak prima Enda Lika penungkunankah Penungkunan Adalah kajisimansungkun Penungkunan Uga kakin Tanggapan kalang Si menganggap Engkukah pacaran daika Sebab Cara pandang Lika Lika Cara pandang Makan Bagaikan Lain Jadi antara dua Enda Lid dia Sukat-sukat Si berbeda Enda Masalah Jadi Bagi pandangan Waktu Bagi pandangan Naningkundai Rasgundari Enda Keteruskan Sajakah Adinalik Dengan sekali Kurang jelas Kurang jelaskah Bagaimana Bagi kata Abramdaka Turang Tapi Akab kalaka Kita Angguk Pacaran Bagi Angkai Maka bagi Bagi Ngoja Manta Janah Nga Litsada Katakan Paulus Enda Panggil Antakalak Kristian Adi Man kalak Jahudi Bagi kalak Jahudi Aku Nina Adi Man kalak Junani Bagi kalak Junani Aku Nina Silah Litorat Nga Janah Nenaka Paulus Enda Coba Cik Ayat Nacos Lika Nena Paulus La Pernah ICP La Pernah Tondel Ukru Kalah Ibahan Kami Surat-surat Korinti Pas Korinti Mbue Sari Enda 2 Korintus 7 Ayat 2 Berilah tempat Bagi kami Di dalam hati Kamu Kami Tidak Pernah Berbuat Salah Terhadap Seorang Pun Tidak Seorang Pun Yang Kami Rugikan Tidak Seorang Pun Yang Kami Cari Untung Bahasa Karo 2 Korinti Dalam Dua Alokan Lah Kami Ibas Pusuh Praten Dula Pernah Ibahan Kami Salah Men Isip Lah Pernah ICP Irugikan Kami Lah Pernah ICP Ipralat Kami Guna Keuntungan Kami Ngalit Zedah Dula Pernah Tondel Untuk Kalah Dua Korinti Nama Tiga Ya Sioge Sada Dua Ayah Lah Pernah Ton Dan Rukur ICP Ibah Kami Gila Dari Tuhan Lah Tersalah Tengkala Endah Paulus Dibuat Dibuat Sada Keputusan Adilah Prinsip Ikutina Suweras Hati Nurani Kalah Sideban Jadi Adilah Prinsip Mumpamana Yesus Tuhan Adilah Bacik Kita Kompromi Tapi Lid Dahi Si Bacik Kita Berubah Adilah Emen Menolong Kalah Endah Ma Ibas Surat Paulusman Perpulungan Roma Roma Pasal 14 Ayat Itu Kau Akab Emen Pas Masalah Bagi Katakan Si Sungkun Gabrindai Secara Iman Labulit Salah Nah 14 Ayat 7 Kau Rasa Iya Kita Baca Baca Lagi Sama Sama Satu Dua Sebab Tidak Ada Seorang Pun Di Antara Kita Yang Hidup Untuk Dirinya Sendiri Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Mati Untuk Dirinya Sendiri Ya Jadi Lid Sadanda Prinsip Labat Kita Kompromi Tapi Lid Kandai Labo Prinsip Adina Berubah Kita Berguna Mankala Adina Lakapa Kita Berubah Labuka Dosa Jadi Lid Dia Prinsip Lid Lang Sada Kau Bagi Pertanyaan Dondabri Untuk Menolong Kala Untuk Menolong Ia Si Batasi Diri Untuk Menolong Ia Pernah Cerita Pak Ginting Bapak Joshua Ia Pernah Melayani Kelingga Julu Dengan Bapak Lydia Eh Ngeran Anak Kuta Sang Sindai Taruh Kena Kanku Akat Maha Pernah Pak Ginting Cerita Lid Piga-piga Kali Iya Maha 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 Bersalah 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 Anak Kutandai La Sejahtera Cik Memakala Nai Jadi Enda Maha Kita Geluh I Duni Enda Maha Kana Lanai Kita Bebas Bas Si Benar Lengah Pendai Lepak Ia Jadi Endam Kua Kap Ia Pri Zadina Adina Ngo Bage Terganggu Salah Pengertin Kala Gunai Ia Bage Gunai Tapi Lidka Bagi Sungkunia Bramday Lanai Karibansi Dekat Lanai Menikah Menikah Bage Lepukah Kukai Kita Mela Buka Sange Dekat Kau Mere Menikah Tapi Kua Kap Iman Kang Bagi Kata Dekat Bila Lepukah Menikah Jadi Inilah Memang Kita Perlu Ada Pertumbuhan Uga Relasita Uga Si Menang Ati Tuhan Rasi Jadi Berkat Kutengah Tengah Ya Enda Labus Ada Prinsip Mekunda Tapi Ada Etika Ya Beri Nena Pak Ginting Bagi Nen Berbahan Celenai Jadi Rela Sindak Adik Man Timotius Nina Paulus Diberusin Metua Kerina Nanda Endu Diberusin Udah Dengar Kerina Turang Kalian Ingat Dimana Yang Perempuan Ibumu yang Tua ibumu Bagi nandendu Bagi turang dunia Emak kabas Tuhan Nandeturang babas nina Saat dengan celang Siman bantai Yang celang Sudah ketemu kalian Sada Timotius 5 ayat 2 Ini indah ya Cuma dalam Alkitab bahasa gini Makanya gak apa-apa juga Ramai-ramai kita Tapi bas hati tak indah Diburuh singgung mentua bahan Ia bagi Bagi si Nandendu Apa kindihar nandia sebiwi Nandema Janaman diburu singgung Dengar harus bersih lagu langkah Janabahanlah ia bagi Turang dunia Enda merelasi Enda merelasi Man Singgung mentua singgung Enda bas pusuh Si Arah darat endai Enda apa Perempuan-perempuan tua Sebagai ibu Dan perempuan-perempuan muda Sebagai adikmu Dengan penuh kemurnian Enda Sedih lagu dahli Kecuali Tapi kadang-kadang Ngu Berkuasa enda Kerinanakan Ngu turang Bagikan Gok kari Pertanyaan Kini Kau Doa genkai Tuhan Tuhan Ngu Sidi beruturang Jodoh Tapi kurasa Enggak juga kan Bram Ada Ada juga Senang Dengan Seseorang Tapi budaya Orang karo Disini Bagus Karena Alkitab Torat Memang hubungan darah Enggak Enggak boleh menikah Tapi Kalau karo Kebablasen K Impal Basikar Jabus Tuna Impal Turang Seri Hubungan darah Yang Enggak Enggak Menurut Penelitian Penurunan Umur Manusia Ras Kualitas Hidup Karena Menikah Ada hubungan Darah Dan Itu Benar Benar Baik Sekolah Biologi Tau Itu Binatang Juga Manusia Jadi Endemnya Pas pusuh Tanda Turang Adina Untuk Sejarah Darah Buka Gelah Baci Tertolong Kalah Enggak Pertimbangan Tunggu Tunggu